Intro Pemain timnas Indonesia U20 James Rafford membuktikan diri bahwa dia layak bergabung dengan skuad Garuda setelah membawa juara piala AFF dan lolos ke piala Asia U20 Belum genap usia 20 tahun, James Rafford mengakui bakat pemain muda keturunan Indonesia tak akan begitu saja Menjadi bintang tamu di acara senior football premier, jurnalis Danny Vanlar merekomendasikan 3 pemain muda keturunan Indonesia yang bisa ikut memperkuat skuad Garuda 3 pemain ini bahkan masih memiliki usia di bawah 23 tahun, sehingga masih bisa menemani James Rafford sebagai pemain naturalisasi termuda yang bergabung dengan timnas Indonesia saat ini Sejujurnya, ini adalah perkembangan bagus bagi timnas Indonesia dan akan banyak pemain yang bergabung dengan Indonesia Pemain PSV Indofundrian Flaminio sebagai pemain pertama sudah jelas memiliki darah Indonesia yang disebut oleh Danny Vanlar Menurutnya Flaminio masih bisa pindah ke Indonesia atau ke Suriname meniliki potensi apiknya bersama klub Lalu, nama lain yang muncul adalah Million Manhoof, yang ternyata James Rafford juga mengenal langsung pemain Belanda Junior ini Bahkan ia mendengar bahwa Manhoof tak mau bermain sampai usia 30-an karena mengejar mimpi lain Selain dua nama tersebut, ternyata masih ada nama lain yang direkomendasikan oleh Danny Vanlar Pemain ini masih bisa berganti federasi dan membela timnas Indonesia Yang mana ia adalah Tristan Guijer, namanya juga sempat mencuat beberapa waktu lalu Danny Vanlar mengaku bahwa Piala Dunia 2026 akan sangat sulit diraih oleh timnas Indonesia Namun dengan fondasi dari pemain keturunan dan juga lokal, dia percaya bahwa mimpi ke Piala Dunia bisa menjadi kenyataan Piyakinan itu sejatinya memang ada benarnya, sebab juga menilik peluang skot Garuda sekarang ini Bukan tak mungkin Indonesia bisa menembus Piala Dunia dengan komposisi pemain keturunan yang berkualitas Dan mengetahui namanya disebut-sebut oleh media ternama Belanda, Rian Flaminio pun memberikan respon yang cukup menarik di kolom komentar unggahan Football Premier Di usianya yang masih 21 tahun, sejatinya Rian Flaminio sudah menjadi andalan PSV Endorven Hal ini tentu membuktikan bahwa kualitasnya bukanlah sembarangan Membukukan emoji bendera Indonesia di kolom komentar akun Instagram media Belanda Sontak komentar Flaminio menarik perhatian dari netizen Tanah Air Panjang yang mengartikan bahwa pemain keturunan seharga Rp 208,58 miliar itu Memberikan kode keras bahwa dirinya tak menutup minat untuk bergabung skot Garuda Hal itu juga membuat banyak netizen membujuknya agar mau bergabung dengan tim merah putih Demi mengejar olos ke Piala Dunia 2026 Ya, seperti yang kita semua juga tahu Tim Nas Indonesia masih akan ketambahan amunisi baru yakni Kevin Dykes Untuk menambah kekuatan Garuda guna melakoni lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia di bulan depan Baik saya, milik FC Copenhagen asal Belanda yang punya darah Maluku itu Saat ini tengah menjalani proses naturalisasi demi segera bisa merapat ke dalam skot Apabila Kevin Dykes diresmikan sebagai pemain tim Nas Indonesia Total ada 14 penggawa keturunan yang kini menjadi bagian dari skot pelatih Sintayong Maka dari itu, setelah dirasa komposisi skot Sintayong telah lengkap Erik Thohir mengatakan Jika tim Nas Indonesia tak akan menambah pemain keturunan asal Belanda lagi Tapi berbeda dengan pernyataan ketua umum PSSI tersebut Media Belanda justru mengatakan sebaliknya Dalam rilis artikelnya, mereka menyebut jika tim Nas Indonesia masih akan kedatangan pemain lagi Hal ini tentu menepis anggapan jika Kevin Dykes menjadi nama terakhir yang melengkapi skot Sintayong Untuk bersaing dengan negara-negara besar demi Piala Dunia 2026 Melalui media Belanda Football Premier Sherry Dwell disebut akan menyusul Kevin Dykes untuk jalanin naturalisasi sebagai pemain Garuda Media Belanda tersebut menunturkan bahwa kedatangan Jai Rory The World bisa menjadi pelengkap kepingan puzzle yang selama ini dicari oleh pelatih STY Yaitu posisi gelandang bertahan Jai Rory The World memang telah lama menyatakan ketertarikannya untuk menyusul rekan-rekannya asal Belanda yang kini bermain untuk tim Nas Indonesia Ketika itu Jai Rory The World mengirim pesan kepada salah satu pengguna Instagram Bahwa dirinya terbuka apabila PSSI menawarinya untuk bergabung ke squad Garuda Jika Jai Rory The World jadi gabung tim Nas Indonesia Maka gelandang milik klub Royal Antwerp tersebut akan menyusul langkah kompatriotnya seperti Miss Hilgers Tom Hai hingga Martin Pass Tentu fakta soal media-media Belanda yang selalu mengikuti kiprah tim Nas Indonesia ini sangat menarik Apalagi sebelumnya mereka sampai ikut pasang badan untuk tim Nas Indonesia selesai Bahrain tolak tanding di Jakarta Menurut mereka penolakan Bahrain untuk bermain di kandang tim Nas Indonesia pada Maret tahun depan merupakan hal yang sangat buruk Sangat buruk bahwa Bahrain menolak bermain tahun depan Karena mereka khawatir akan keselamatan para pemain dan staff menyusul adanya ancaman Tak sampai di situ media-media Belanda tersebut juga berharap agar tim Nas Indonesia Setidaknya bisa finish di peringkat keempat untuk menjaga asal lolos ke Piala Dunia 2026 Saking masifnya mereka menyeloti kiprah Garuda James Raven pun sampai memamerkan keberhasilannya bersama tim Merah Putih Kepada salah satu media negeri kincir angin itu yakni Football Premier Berhasil membawa tim Nas Indonesia U20 menjadi juara Piala AFF U19 Dan lolos kualifikasi Piala Asia U20 James Raven mengaku selama 6 bulan menjadi WNI adalah momen terindah dalam hidupnya Ya, sejak berselaga Merah Putih James Raven sudah mencatatkan 3 kali turnamen dari Toulon Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 Bahkan James Raven mencatatkan gol kemenangan bagi tim Nas Indonesia U20 Sebagai pencetak gol satu-satunya ke Gawang Thailand Di final Piala AFF U19 lalu Terdekat pun James Raven mengaku tengah bersiap Untuk tampil di Piala Asia U20 2025 pada Februari mendatang Terlepas jadi apapun sejatinya kehadiran para pemain diaspora Memang patut diakui mampu meningkatkan permainan tim Garuda Lihat saja perkembangan paling signifikan yang ditunjukkan oleh skuad Garuda Senior di era sekarang Yang telah diperhitungkan di mata dunia Harap poinnya pun tim Merah Putih mampu mengumpulkan lebih banyak poin di bulan November nanti Demi menjaga asal lolos ke Piala Dunia Menghadapi dua tim kuat seperti Jepang dan Arab pasti sangat sulit Tapi fakta bahwa tim Garuda mampu menahan imbang Arab di laga awal Mudah-mudahan bisa lebih gacor di bulan depan Buat paling tidak melibasnya dengan poin tipis Apalagi di tengah isu pemucatan mancing ini Bisa jadi peluang yang harus bisa dimaksimalkan